Mobil dinas tercebur ke laut, sopirnya tenggelam. Puluhan warga terus berjibaku untuk mengevakuasi sebuah minibus berwarna hitam yang tercebur ke laut di perairan Lapa, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi salah satu mobil dinas milik Diklat Makassar, Kementerian Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia ini berlangsung dramatis. Warga seolah harus berpacu dengan waktu saat mengetahui jika pengemudi diduga masih terjebak di dalam mobil. Menurut keterangan para saksi mata, insiden naas ini bermula saat pengemudi minibus yang juga seorang ASN hendak pulang dari memancing bersama dua rekannya yang lain. Pengemudi diduga bermaksud memundurkan kendaraannya, namun justru salah memasukkan gigi mundur hingga tercebur ke laut. Kondisi tanggul yang tidak memiliki pembatas mengakibatkan minibus langsung bergerak jatuh dan tenggelam bersama sang pengemudi. Minibus akhirnya berhasil dievakuasi ke daratan menggunakan bantuan alat berat. Namun, pengemudi berinisial HB dinyatakan hilang. Mobil terparkir, dia mau keluar. Karena itu mobil menghadap ke jalan. Sementara katanya dia mau kasih bunyi, tetapi masuk gigi untuk belakangnya warangkani. Sehingga langsung berjabur. Petugas SAR bersama BPBD Kabupaten Sinjai akhirnya menemukan tubuh HB, ASN, yang juga pengemudi minibus yang tercebur dalam kondisi meninggal dunia. Jasad HB ditemukan sehari kemudian, dan langsung dilarikan ke RSUD Sinjai untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!